Salam set-up bola ya Akhirnya juga untuk Europa League ya Juga sudah berhasil memainkan semua partainya Jadi meskipun 6 semua udah selesai ya Selesai dan ya dari grup A West Ham dan Freyburg berhasil lolos Sebagai juara dan tanah-tanah grup Diikuti Olympiakos peringkat ketiga Dan Olympiakos masuk ke playoff untuk conference league ya Jadi ketiganya Dan grup B ini prestasi tersendiri ya untuk Brighton Untuk pertama kalinya mereka tampil di Eropa Dan langsung lolos ke babak 16 besar ya Untuk Europa League Diikuti oleh Marseille di peringkat kedua Dan Ajax ketiga Ajax di musim ini ancur banget Beruntung tadi mereka menang lawan Aeka Aten Sehingga mereka masih punya kesempatan Untuk berlaga di conference league Grup C The Rangers berhasil lolos Separta Praha dan justru Real Betis yang gak lolos Itu Betis ini di awal-awal cukup tampil Cukup menyakinkan Tapi ya beberapa partainya terakhir mereka justru agak akan terok Dan justru Separta Praha yang lolos Grup D Atalanta Sporting Stumgras di Atalanta Masih-masih nominal ya Di grup D ini diikuti oleh Sporting Lisbon Lalu grup A Liverpool Ya Liverpool lolos sebagai juara grup Dua kali kalah Tapi gak berpengaruh juga Karena tulus di peringkat kedua Cuma bisa dapat 11 poin Halo grup F Villarreal Rene Ya Villarreal di grup F Lolos sebagai juara grup Dikuti oleh Rene Dari Perancis Dan Makavi Haifa Peringkat ketiga Grup G Grup G ini sedikit kecutan ya Dimana Slavia Praha justru yang berhasil jadi juara grup 15 poin Dikuti lah S Roma Dengan 13 poin Ya Roma Gua bilang ini Prestasi tersendiri juga ya Akhirnya mereka bisa lolos lagi Setelah tahun lalu kan mereka cukup Kelulitan di Ajan ini Lalu grup H Ya Leverkusen Poin menu Dikuti lah Karabakh Ya Leverkusen Terlalu domino lah Di grup ini Karena 3 level Klopnya dibawahnya Gak begitu bagus Jadi mereka Bilih sapu bersih Apalagi mereka sekarang Lagi dapat anginnya Untuk di Bundesliga Ya untuk pengundian Pilihan ini nanti akan dilaksanakan di hari Senin ya Tanggal 18 Desember Baik UCL maupun UYL Dan conference kit juga Oke